Sahabat GSM Jumpa lagi di channel GSM Dan kali ini kita mau kasih tutorial Bagaimana cara untuk Mengecek OPPO A3S Jadi kalau teman-teman beli OPPO A3S Pertama Yang teman-teman lakukan Cek kondisi fisiknya ya Untuk kondisi fisiknya Cek disini apakah LCD nya sudah pernah ganti Atau ada bekas lem-lemen disini Teman-teman pastikan Dan Samakan antara dus dan Pimei itu sesuai ya pastikan sesuai 06 pagar Karena ini emang dia gak ada Dusnya Cuma kalau teman-teman Beli ada dusnya Kayak gini dipastikan sama Dengan dusnya Kenapa harganya beda Kalau dusnya sesuai sama angka itu beda Oke untuk selanjutnya Teman-teman bisa Cek juga Untuk chargerannya ya Chargerannya pastikan Ori dari OPPO nya Kalau enggak ya harganya juga beda 10W Dia dipegang biasanya agak Enggak enteng banget lah Ada kayak ada isinya gitu Kalau yang Ori Oke untuk selanjutnya Kita cek Cek cepat aja Disini Ini cara pengecekannya Sebentar Nah ini manajer telepon ya Oke Izinkan kita kontrasnya Kurangin aja Ini biar gambarnya bagus Oke Ini Cukup Nah disini Deteksi masalah umum Klik Setelah itu Deteksi sekarang Oke Mulai deteksi RAM nya ini 2 ya 2 per 16 Nah ini sensor proximity Teman-teman Arahkan kesini Nah ini untuk apa fungsinya Jadi buat Kalau ngecek Sensor nya itu masih berfungsi Enggak Kalau proximity nya ini Udah enggak berfungsi Ketika angkat telpon Dia ditempelin kuping Terus dilepas lagi Dia enggak mau hidup lagi Itu kalau proximity nya Udah mati Biasanya itu bisa Kalau jatuh bisa juga sih Oke yang kedua Kita lewati Nah ini intensitas cahayanya Kan kalau diginiin Dia masih oke ya Jadi sensor nya juga masih bagus Oke kita lewati Nah ini sensor gravitasi Teman-teman Kalau ditempelin gini Normal Cuma kalau diangkat Seperti ini Pasti dia error Gitu ya Kalau untuk sensor gravitasi Seperti itu Oke kita lewati Lewati aja Bluetooth kita lewati aja Enggak apa-apa Bisa kelar GPS Nah charger Ini nanti bisa di cek langsung Di sini ya Masukkan charger nya Nah ini untuk tombolnya Tombolnya kita cek Cek Oke Dicek masih oke ya Normal Normal Nah kita nguji ini Satu Oke ya Ini kalau dipencet gini Angkanya gak berubah Berarti dia ada masalah Di touchscreen nya Boleh menguji Nah pastikan ketika di sini Itu gak ada dead pixel Atau pixel yang mati White spot Gak ada pastikan ya Tidak ada pixel yang mati Pastikan di sini ada delapan gradasi Satu dua tiga empat lima enam Tujuh lapan ya Lapan Oke ya Kamera belakang Dicek Pastikan di sini masih Cernih ya Fokus nya masih oke juga Nah ini untuk Lampu kameranya Oke Nah ini untuk kamera keduanya Jadi ini white nya ya Ultra white nya Kalau OPPO A37 masih lumayan bagus sih Dan harikannya juga masih Oke Oke ini untuk kameranya masih oke ya Kamera depannya ya Kita coba Cek Nah masih bagus kameranya Speaker nya juga masih bagus Tidak ada kendala Suara terdeteksi di sini Nah ini untuk Nah ini untuk speaker telponnya Sini Pastikan ada suaranya ya Oke Dan Kita lewati Nah ini untuk mic Pastikan ada suara juga Mic Cek Untuk mic OPPO A3S Normal Nah ini Bisa pakai headset ya Kalau teman-teman pakai headset bisa dicolokin di sini Kalau ini menyatu berarti ini masih normal Kalau enggak berarti udah ada masalah di situ Oke Lewati Nah ini pastikan tombol getarnya Masih berfungsi dengan baik ya Jadi enggak ada kendala Oke Dan Eh nih Tidak ada materi abnormal Semuanya masih normal semua ya Masih normal semua dan masih bagus semua Terus bagaimana untuk ngecek baterai nya Jadi teman-teman ketika ngecek baterai itu bisa dengan Ini teman-teman Nah Ini Kita masuk Ke menu video ya Video Nah teman-teman Klik aja nih Sebentar Sebentar aja videonya Baterai nya pastikan ya Indikatornya Menyala Sebentar Sebentar saya nyalakan untuk indikator baterai nya Karena Kalau ngecek Ya Bangga Bangga Nah Ini persentasi baterai nya 78 ya Nah kita cek untuk Buat video Ini videonya Kita cek untuk Pembuatan videonya Kita cek Sekitar 10 menit Oke Udah Pergi Jadi kita cek untuk 10 menit Kalau baterai nya Itu dia Berkurang signifikan Berarti ada masalah di hp nya 10 menit berkurang 10% semua Berarti udah boros baterai nya Pastikan ini nya juga di cek ya Untuk konektor nya Pastikan udah selesai Masuk dan headset Sim ejector nya Juga udah dicoba Karena ditakutkan gak keluar sinyalnya Jadi begitu Jadi ini kita play sekitar 10 menit aja Jadi mungkin itu aja ya Yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam biasa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.